Hingga hari ke-6 pencarian Emeril Khan Mumtaz atau yang akrab bisapa Eril masih belum membuahkan hasil Bahkan sang ayah gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut turun sendiri melakukan pencarian yang juga dibantu oleh otoritas terkait Tiburn, Swiss Meski begitu, Ridwan Kamil dan keluarga mengaku sudah ikhlas dengan apapun yang nanti akan menjadi takdir Eril Dan mulai menghubungi ulama untuk mengetahui apa-apa yang harus dilakukan sesuai syariah Islam Pencarian hari ini sudah selesai, kemudian dilanjutkan lagi hari berikutnya Dari pihak keluarga sudah ikhlas apapun nanti yang akan menjadi takdir dari Eril Kata Erwin Munir Uzaman, kakak kandung Ridwan Kamil Dilansir dari laman resmi jabat prof.go.id pada 1 Juni 2021 Erwin mengatakan bahwa pihak keluarga di Bandung sudah mulai berkonsultasi dengan ulama Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi berbagai skenario yang mungkin terjadi Sehingga, tahu apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan syariah Islam Dari pihak keluarga sudah berkonsultasi dengan beberapa ulama Seperti Ketua MUI Kayi Haji Rahmat Syafi'i dan Ustadz Adi Hidayat Untuk kami dapat mengetahui apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan syariah Islam terhadap apapun yang menjadi takdirnya Eril Kata Erwin Munir Uzaman, kakak kandung Ridwan Kamil Erwin juga mengabarkan bahwa dalam waktu dekat, beberapa pihak keluarga Ridwan Kamil akan menyusul ke Swiss Untuk bisa membantu proses pencarian sekaligus memberi dukungan moral kepada kedua orang tua Eril Sementara itu, Ridwan Kamil dan keluarga juga bertemu dengan salah satu warga lokal Kota Bern, Heinrich Dialah orang pertama yang merespon permintaan tolong dari adiknya Eril untuk mencari kakaknya tepat setelah kejadian tersebut Tepat setelah kejadian terjadi Saat itu, Ridwan Kamil bertemu pula dengan Pak Heinrich Orang pertama yang merespon permintaan tolong dari adiknya Eril untuk mencari Eril sejak mereka berhasil ke darat Kata Erwin Munir Uzaman, kakak kandung Ridwan Kamil Heinrich menyampaikan rasa simpati yang dalam sambil memeluk Ridwan Kamil Dari pihak keluarga Eril pun menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Heinrich